Panggilan telpon dari nomor HP Charles, korban kecelakaan kereta, berkali-kali masuk ke HP orang-orang terdekatnya. Tapi yang terdengar hanya bunyi statis. Apakah Charles bermaksud minta tolong? Atau hanya mau mengucapkan salam perpisahan? Terima kasih. Pada zaman yang serba canggih ini, masih ada saja kejadian aneh yang tidak masuk akal. Misteri yang Citer ceritakan berikut ini malah melibatkan teknologi modern, yaitu telpon seluler. Sebuah kisah yang tragis, membingungkan, sekaligus bikin merinding. Charles Peck, 49 tahun, bekerja sebagai customer service pada maskapai Delta Air di Bandara Salt Lake City International. Charles adalah seorang Buddha, punya tiga anak dari pernikahan sebelumnya. Dunangannya, Andrea Katz, tinggal di kota lain. Tepatnya di West Lake Village, di wilayah LA. Charles sangat ingin pindah ke LA, agar bisa dekat dengan tunangannya dan menikahinya. Tanggal 12 September 2008, Charles naik kereta Metrolink menuju LA untuk sebuah wawancara kerja di Bandara Planois. Dengan hati gembira, Andrea bergegas pergi untuk menjemput Charles di stasiun. Dalam perjalanan menuju stasiun, Andrea mendengar berita di radio tentang sebuah kecelakaan kereta. Andrea merasa sangat khawatir. Langsung terbayang tunangannya yang saat itu sedang dalam perjalanan menuju LA dengan kereta. Terjadi tabrakan banteng atau aduk kepala antara kereta penumpang Metrolink 111 dengan penumpang lebih dari 225 orang dengan kereta barang yang menarik 17 gerbong. Kedua kereta berada di jalur yang sama dengan arah yang berlawanan. Tabrakan terjadi pada jam 4 lewat 22 menit sore hari waktu setempat. Kereta Metrolink itu berangkat dari stasiun Chatsworth menuju Moorpark. Tapi sama sini setidak memperhatikan rambu kereta yang berwarna merah karena sibuk berkirim SMS. Dari arah yang berlawanan, melaju kereta barang yang menarik 17 rangkaian gerbong. Waktu kereta barang melewati terowongan di Simi Valley, masinisnya melihat ada kereta dari arah berlawanan. Dengan sigap dia melakukan reming dadah. Tapi tabrakan tidak dapat dihindari. Tabrakan diperkirakan terjadi dalam kecepatan lebih dari 130 km per jam. Kecepatan yang mematikan. Terdengar bentuman kencang saat terjadi tabrakan. Tiga gerbong pertama terlempar keluar jalur. Bahkan ada gerbong-gerbong yang seperti terlipat menyilang dari rel. Setelah menerima panggilan 911, pemadam kebakaran LA mengirim satu unit mobil pemadam berisi empat orang petugas ke rumah penduduk yang paling dekat dengan titik kejadian. Tujuh menit setelah panggilan pertama 911, petugas pemadam sampai di lokasi dan mereka harus membongkar pagar halaman belakang rumah penduduk. Sesaat setelah tiba, pimpinan damkar meminta tambahan personel penyelamat. Lima ambulans, 35 unit mobil pemadam, dan SAR. Tapi saat dia berada di titik kejadian dan menyaksikan sendiri kondisi di sana, dia segera meminta bantuan seluruh pemadam dan SAR yang sedang berjaga di LA. Ratusan petugas emergensi berdatangan untuk menolong dan mengevakuasi para korban. Mari kita kembali pada Andrea, wanita yang bertunangan dengan Charles, laki-laki yang menjadi salah satu penumpang kereta metrolling yang naas itu. Setelah Andrea mendengar berita di radio, dia segera mengubah haluan dan mengarahkan kendaraannya ke stasiun Chatsworth. Setibanya di stasiun, dia mencari tahu tentang perkembangan evakuasi dari petugas-petugas di sana. Setelah sekian lama mencari tahu, belum ada juga informasi yang diharapkan. Andrea pun pergi ke lokasi kejadian yang jaraknya hanya beberapa kilometer dari stasiun Chatsworth. Tapi kendaraannya tertahan oleh ratusan petugas yang terdiri dari SAR, para medis, damkar, dan polisi. Andrea turun dari mobil dan meminta informasi dari mereka. Oleh salah seorang polisi, Andrea disarankan untuk pulang dan menanti kabar di rumah. Setelah sebelumnya, polisi tersebut meminta data diri dari Andrea. Dengan hati berat dan sedih, Andrea terpaksa kembali ke mobilnya dan berkendara menuju rumah. Dalam perjalanan, tidak jauh dari lokasi kejadian, HP Andrea berbunyi. Ada panggilan masuk dari anak lelaki tunangannya yang mengabarkan kalau dia baru saja mendapat telpon dari ayahnya, Charles. Dengan perasaan campur aduk antara senang, khawatir, dan penasaran, Andrea menanyakan apa yang mereka bicarakan dalam sambungan telpon itu. Calon anak sambungnya mengatakan bahwa dia tidak mendengar suara apapun. Hanya ada bunyi statis saja. Waktu itu dia berteriak-teriak kepada ayahnya. Kami menyayangimu, ayah. Bertahanlah. Mereka sudah datang untuk menolongmu. Tapi tidak ada jawaban dari Charles. Berita tentang kontak telpon itu cukup mengobati kekhawatiran Andrea. Meskipun yang terdengar hanya bunyi statis saja. Muncul harapan dalam hati Andrea bahwa Charles masih hidup dan selamat. Mungkin nanti Charles juga akan menelponnya. Sesampainya di rumah, Andrea beberapa kali menerima telpon dari keluarga Charles. Ibu Charles, keponakannya, saudara-saudara, dan beberapa teman dekatnya, semua menceritakan bahwa mereka menerima panggilan telpon dari nomor Charles, tapi yang terdengar hanya bunyi statis. Anehnya, tiap kali nomor Charles dihubungi kembali, mereka tersambung ke rekaman voicemail. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, handphone Andrea berbunyi. Di layar HP-nya muncul nama Charles. Dengan perasaan harap-harap cemas, secepat kilat dia meraih HP-nya dan menekan tombol terima panggilan. Dia langsung menanyakan kondisi Charles, memintanya bertahan dan menyemangati tunangannya itu. Setelah beberapa saat dia berbicara, dia baru sadar kalau lawan bicaranya tidak bersuara. Yang terdengar hanya bunyi statis. Tapi Andrea tetap memanggil-manggil nama tunangannya dan terus berharap ada jawaban dari seberang sana. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya sambungan telpon itu terputus. Andrea mencoba menghubungi kembali, tapi yang terdengar hanya rekaman voicemail. Persis seperti yang diceritakan oleh keluarga Charles. Andrea segera menelpon polisi yang kemarin bertemu dengannya dekat lokasi kejadian dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Polisi itu bilang, pencarian dan pertolongan baru saja dihentikan karena mereka yakin sudah tidak ada lagi korban yang selamat. Tapi begitu mendengar cerita Andrea, polisi itu segera memanggil kembali regu penyelamat yang masih tersisa di lokasi untuk mencari korban yang kemungkinan masih hidup. Lalu si polisi mengontak kantor pusat agar mereka menghubungi operator seluler dan meminta operator menyelidiki dari gerbong mana panggilan telpon itu berasal. Informasi itu dibutuhkan untuk mempercepat pencarian Charles yang diyakini masih hidup. Selang beberapa saat, pencarian diarahkan ke gerbong bagian depan dekat dengan gerbong yang sempat terbakar kemarin. Setelah satu jam mencari, mereka berhasil menemukan Charles. Namun sayang, Charles sudah menjadi mayat. Kejadian ini membuat beberapa petugas penasaran. Mereka mencoba menyelidiki lebih dalam lagi tentang panggilan-panggilan telpon yang berasal dari nomor HP Charles. Berdasarkan catatan operator seluler, ternyata panggilan-panggilan telpon itu benar adanya. Semuanya berjumlah 35 panggilan. Ada panggilan ke ibu angkat Charles, ke salah satu anaknya, ke saudara-saudaranya, ke beberapa teman dekat, dan terakhir ke Andrea sang tunangan. Lebih anehnya lagi, hasil pemeriksaan medis menyatakan bahwa Charles meninggal sesaat setelah terjadi tabrakan. Berarti dihitung dari waktu panggilan telpon terakhir, dia sudah meninggal 11 jam sebelumnya. Dan HP milik Charles tidak pernah ditemukan. Benar-benar kejadian yang aneh. Beberapa orang dekat Charles merasa itulah cara Charles untuk mengatakan kalau dia baik-baik saja. dan dia berpamitan kepada teman, saudara, ibu, anaknya, dan tentu saja Andrea, calon istrinya. Semua yang mengenal Charles mengatakan hal yang sama. Bahwa Charles adalah orang yang baik, selalu dapat membuat orang tersenyum, dan selalu siap menolong orang lain. Rasa kehilangan mereka sangat terlihat di halaman web Los Angeles Times bagian obituari, di mana banyak orang yang menuliskan kenangan mereka akan kebaikan Charles. Penyelidikan tentang penyebab kecelakaan akhirnya keluar. Dari hasilnya disimpulkan si masinis Metroling lalai dalam bertugas. Dia asik berkirim SMS dengan temannya yang masih berumur belasan tahun, seorang penggila kereta api. Ini dibuktikan dari beberapa pesan singkat yang ada di HP temannya itu, sedangkan HP si masinis tidak berhasil ditemukan. SMS-SMS mereka berisi pembahasan tentang keinginan mereka untuk makan sandwich sapi panggang. SMS terakhir dari si masinis diterima 22 detik sebelum terjadi tabrakan. Isinya, Ya, biasanya saya makan di North Camarillo. Gara-gara SMS itulah, si masinis tidak melihat ada kereta barang di depannya dan dia tidak sempat melakukan rem mendadak. Sangat disayangkan. Akibat bermain HP saat berkendara, puluhan nyawa melayang. Tabrakan kereta Chatsworth dianggap sebagai kecelakaan kereta paling parah dalam sejarah California. Dari 225 penumpang Metrolink, sekitar 25 orang tewas dan 100 orang terluka parah. Masinis Metrolink dan tiga kru kereta barang tewas di tempat. dan perhatian terluka kan di antara. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like,